Bagaimana caranya top up saldo dengan menggunakan Grab Merchant dengan keuntungan sebesar 5.000 rupiah per transaksi Halo semuanya, halo pelajar online Video kali ini teman-teman, gue akan mempraktekan bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan Sebesar 5.000 rupiah dengan cara top up saldo dari pengemudi Grab Dengan menggunakan aplikasi yang bernama Grab Merchant Kemarin gue sudah mempraktekan 2 kali Dan Alhamdulillah dua-duanya dapat goceng-goceng jadi cepat teman-teman Di samping kita bisa mengisi saldo Grab kita, kita pun mendapatkan keuntungan yang lumayan Dan sekarang ada di sekitaran Atang Sanjaya Tugu Helikopter Sekarang kondisi lagi hujan Sekarang sudah jam setengah tujuhan ya teman-teman Setengah tujuh sore atau malam Dan sekarang kita akan langsung mempraktekannya saja ke screen teman-teman Untuk bagaimana caranya top up saldo dengan menggunakan Grab Merchant dengan keuntungan sebesar 5.000 rupiah per transaksi Oke baik teman-teman kita sudah masuk di screen recorder handphone gue Seperti biasa sekarang kita masuk di aplikasinya itu namanya Grab Merchant Sarat ketentuannya yang pertama adalah teman-teman itu harus memiliki aplikasi yang namanya Grab Merchant Buat teman-teman yang memiliki toko online Toko resto online di Grab Bisa menggunakan cara ini teman-teman Dan kalau teman-teman tidak punya resto Kayaknya tidak bisa deh Jadi harus memiliki resto dulu yang pertama Itu syarat yang pertama Harus memiliki resto Yang kedua itu Di sini ada yang namanya Grab Kiosk Sebenarnya kita pun bisa menggunakan aplikasi Grab Kiosk doang Soalnya ada aplikasi Grab Kiosk juga ya teman-teman Tetapi kita tidak dapat cashback atau tidak dapat keuntungan sebesar 5.000 Kalau langsung menggunakan Grab Kiosk Tetapi dengan menggunakan aplikasi Grab Merchant Lalu di sini masuk ke menu Grab Kiosk Ini ada 3 kali transaksi kemarin tuh Yang pertama itu ini Gue dapat 100.000 dengan hanya membayar 95.000 rupiah Lalu yang kedua sama Gue pikir tadinya harus nominal 100.000 doang Ini juga yang kedua sama 95.000 dapatnya 100.000 Lalu gue coba Untuk nominal yang lebih kecil Gue coba top up 100.000 Di aplikasinya kan harganya itu 11.000 ya Tetapi di sini gue hanya membayar 6.000 rupiah Tetapi saldo yang masuk di aplikasi Grab gue Di saldo driver gue itu tetap 10.000 teman-teman Jadi tetap gue dapat goceng-goceng-goceng Dan udah dapat 5 kali transaksi Sekarang kita akan langsung praktekan teman-teman Pertama-tama di aplikasi ini Di aplikasi Grab Merchant Kita klik Grab Kiosk Setelah itu kita klik saldo pengemudi teman-teman Dan usahakan ya Di sini saldo di OPPO kita itu harus ada Soalnya kalau saldonya nggak ada itu tetap nggak bisa Klik saldo pengemudi Lalu di sini masukkan nomor handphone pengguna Grab Atau aplikasi Grab kita Grab pengemudi ya Koceng 8 Lupa gue Kita dulu Koceng 8.57 9.57 Oke dan ini adalah nominal yang bisa kita pilih Paling kecil 10.000 20.000 50.000 100.000 150.000 Dan bisa gue anjurkan Atau sarankan itu kita membelinya itu kalau bisa yang minimal 100.000 Soalnya nggak kena ini kalau kita bayar Kalau kita bayar Kalau kita belinya minimal 100.000 Kita tidak dikenakan biaya admin Kita klik 100.000 Kita pastikan untuk nama pengemudinya nama kita sendiri Ataupun kita bisa mengisikan kepada orang lain Dan untungnya lumayan teman-teman Goceng lupa transaksi Lalu di sini kita klik tambahkan promo Lalu kita klik yang paling atas Yang ini kita coba Oh Cirebon Atau teman-teman Kita klik tambahkan promo Tasik Yogyak Semarang Cirebon Dan ternyata untuk pocernya itu hanya berlaku untuk 3 kali deh kayaknya Soalnya kemarin itu masih bisa Dan nama pocernya itu Nama pocernya lupa gue Coba gratis atau apa gitu Gue coba lagi deh 857 9534 7588 100.000 Tambahkan promo GF juara Dan ternyata ada kesalahan teman-teman Ternyata untuk pocernya itu Hanya bisa kita gunakan 3 kali aja Jadi selebihnya Kalau misalnya kita ingin membelinya lagi Itu tetap Tetap gak dapet pocern Gak dapet yang goceng itu gak ada ternyata Ternyata cuma 3 kali Mohon maaf teman-teman Jadi informasinya Yang paling update Soalnya gue gak tau juga Gue baru coba kemarin 3 kali berhasil Dan hari ini gue mau nyoba Ternyata untuk hari ini Tidak dapat pocernya Pocernya gak ada Namanya itu Coba gratis atau apa Namanya lupa gue Karena kepalang nanggung Gue akan coba beli aja Tanpa promo teman-teman Nah disini kita tinggal masukkan Nomor OPPO kita Nomor security kode Atau Passport kode OPPO kita Setelah itu kita klik Bayar Berhasil teman-teman Sekarang kita cek Kita tarik aja ke bawah Handphone kita Lalu kita Cek yang ini Ini kode pocar Nah kode pocernya ini Kita tinggal salin aja Salin Oke Selesai Setelah itu kita Masukkan Di pendapatan Lalu di dompet Dompet kredit Setelah itu Isi ulang dengan pin Disini kita tinggal Paste Lalu klik Selesai Maka otomatis Untuk dompet kredit Kita akan ditambahkan Teman-teman Oke Berhasil Ini kita bisa cek Untuk riwayatnya Dan ini yang kemarin Teman-teman Yang 10.000 Yang ini Yang ini yang 100 Ini yang 100 Terus ini yang kemarin Yang gue dapat Goceng 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 Jadi ternyata Untuk pocernya itu Hanya berlaku 3 kali transaksi aja Dengan Menggunakan aplikasi Grab Merchant Gue udah Mendapatkan Keuntungan Sebesar 15.000 Dari Top up saldo Pengemudi Oke teman-teman Dicukupkan Untuk video kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Yang memiliki Aplikasi Grab Merchant Dan dia juga Misalnya teman-teman Punya aplikasi Grab Merchant Lalu teman-teman Memang Pengemudi Grab Juga Bisa menggunakan Cara ini Untuk mendapatkan Keuntungan 15.000 Lumayan teman-teman 15.000 Cukupkan sekian Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Salam pelajar Online Terima kasih telah menonton!